Intro Saat wawancara bersama Meghan Markle dan Pangeran Harry menjadi polemik bahkan disebut kebohongan belaka Oprah Winfrey tak melontarkan sepatah kata apapun Kini ia muncul dan membela acaranya serta sang narasumber dengan menyebutkan jika semua hal yang diungkapkan Meghan Markle dalam acaranya adalah kejujuran Ia bahkan ngotot dan yakin benar jika apa yang dikatakan serta diceritakan oleh sahabatnya itu adalah kebenaran yang terjadi pada dirinya selama berada di lingkungan kerajaan Inggris Hal itu dikatakan Oprah dalam acara Nanji Odel Taksob So baru-baru ini Aku tak tahu jika itu akan membawa dampak seperti ini dan hingga saat ini aku sudah melakukan banyak persiapan untuk acara itu Apa yang kami bagikan adalah kebenaran Mereka ingin membagikan kisahnya dan menceritakan dengan cara yang membuat bisa sejujur mungkin Ungkap Oprah Meski begitu Oprah mengaku terkejut dengan pernyataan Meghan Markle yang dianggapnya terlalu terbuka Padahal sebelumnya mereka sudah membahas apa saja yang akan dikatakan dalam acara tersebut Namun entah kenapa tiba-tiba Harry dan Meghan memilih membongkar semuanya Sebelumnya wawancara Meghan Markle, Harry dan Oprah Winfrey menuai cibiran dari beragam masyarakat Salah satunya adalah pembawa acara Pierce Morgan yang menyebut jika hal tersebut penuh kebohongan Ia terang-terangan menyebutkan ada 17 klaim yang dibuat oleh keduanya dan menurutnya Meghan Markle adalah sosok yang mengalami delusi 17 klaim berbeda yang membuat oleh pasangan itu telah dibuktikan ketidakbenarannya Terlalu dibesar-besarkan dan tak bisa dibuktikan Bohong belaka, aku tak mengerti kenapa aku harus percaya pada orang yang tak mengatakan kebenaran Tuturnya pada pembawa acara POP New Tuk-ker-kar-son Dalam wawancara tersebut, Meghan Markle juga mengaku depresi saat tinggal bersama keluarga kerajaan Dan menghadapi media-media Inggris Saat itu ia pun sempat berpikir untuk bunuh diri Tak hanya itu saja, ada pula klaim terkait tindakan rasis yang diterima Meghan tentang putranya Arsi Hal itu pun langsung dibantah biaya istana melalui keterangan resmi mereka Lalu soal pernikahan yang lebih dahulu digelar Ia ini tiga hari sebelum upacara pernikahan di Windsor bersama Uskup Agung, Senterburi Yang kemudian dibantah sendiri oleh usai sang pembuka agama itu buka suara Meghan pun berdalih bahwa dirinya hanya tertukar janji saat dan tak nikah seperti yang diucapkan dalam wawancara itu Meghan Markle tanggapi pengakuan orang bayaran yang curi data pribadinya Sebuah kabar mengejutkan datang dari kehidupan Meghan Markle Belum lama ini ada seorang detektif swasta asal Amerika Serikat Mengaku dibayar oleh surat kabar The Sun untuk mengorek informasi pribadi Meghan Markle Orang tersebut bernama Daniel Haag Yang mengakui hal itu kepada BBC New Dalam pengakuannya Daniel Haag menyebut dirinya memperoleh informasi rinci secara tidak sah Informasi yang didapat memang tidak tanggung-tanggung seperti nomor ponsel, nomor jaminan sosial dan beberapa informasi penting lainnya soal Meghan Markle Daniel Haag mengatakan dirinya harus mengakui itu ke publik Ia merasa terbebani dengan apa yang dilakukannya Setidaknya dengan pengakuan tersebut ia merasa bisa membersihkan hatinya Yang menarik pengakuan tersebut tidak cuma disampaikan Daniel Haag ke media Ia juga sudah menyampaikan langsung apa yang sudah diperbuat ke Meghan Markle dan Pangeran Harry Aku sangat menyesal atas apa yang telah aku lakukan Dan aku bersedia jika penganyara anda perlu berbicara denganku Aku siap memberi anda apapun yang aku tahu Memberi anda informasi apapun Aku hanya berharap ini tidak pernah terjadi Pengakuan tersebut kemudian Mendapatkan respon dari Meghan Markle Ia kemudian menegapi hal itu melalui juru bicaranya Meghan Markle menilai ini adalah momen penting Ia berharap momen ini menjadi titik balik industri media agar tidak lagi berbohong Dog dan Dogses of Sasek merasa bahwa hari ini adalah momen refleksi penting Bagi industri media dan masyarakat pada umumnya Karena laporan investigasi ini menunjukkan bahwa praktik predator di masa lalu masih berlangsung Menuai kerusakan yang tidak dapat diperbaiki bagi keluarga dan hubungan Tutur juru bicara Meghan Markle dan Pangeran Harry Lebih lanjut, Meghan Markle dan Pangeran Harry tentu berharap agar kejadian serupa tidak berulang lagi Baik kepada dirinya maupun orang lain Meghan dan Pangeran Harry berterima kasih kepada mereka yang bekerja di media Yang menjunjung tinggi nilai-nilai jurnalisme Yang sekarang lebih dibutuhkan daripada sebelumnya tutupnya